oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua subscriber madun elektro pada kesempatan kali ini pada kesempatan malam ini tepatnya saya akan membuat video yaitu tentang bagaimana cara ADDTP atau yang dinamakan scan scan secara manual yaitu hanya menambahkan channel yang hilang pada receiver next parabola untuk tampilannya receiver next parabola seperti ini ini next parabola versi dangdut dan untuk penampilan remote nya seperti ini teman semua ya next parabola seperti ini yaitu dengan kendala pada tanggal mulai tanggal 22 november 2020 yaitu untuk transmedia yang channel trans7 yaitu dia pindah pindah frekuensi atau pindah TP tetap ya di TP lain mungkin untuk meningkatkan kualitas jaringan atau bagaimana yang jelas untuk channel trans7 yang lama maka akan hilang secara otomatis seperti pada yang anda lihat ini ya channel ini berada pada trans7 namun keterangan tidak tidak ada sinyal seperti ini mungkin kelihatan ya nah seperti ini tidak ada sinyal seperti ini ini kenapa karena transpondernya pindah ke transponder lain sehingga channel yang lama hilang jadi solusinya adalah dengan cara kita ada di transponder baru atau scan secara otomatis maka trans7 yang baru akan kembali kelihatan lagi pada TV sobat semua namun jangan lupa ya bantu untuk subscribe pada channel ini agar channel madun elektro semakin berkembang dan saya tidak bosan untuk memberikan video-video triks atau video penyelesaian solusi dari masalah-masalah yang teman-teman hadapi jadi ini adalah request dari teman-teman yang bagaimana caranya supaya trans7 bisa kembali lagi oke jadi teman-teman semua caranya sebenarnya ada ada dua macam yaitu yaitu yang pertama dengan cara auto-scan maka semua channel-channel yang hilang akan tampil semua secara otomatis tanpa memasukkan transponder namun cara yang kedua dengan memasukkan transponder maka channel yang yang hilang itu nanti akan kembali lagi yaitu secara manual transponder untuk trans7 sendiri ini ya yaitu ada dua ya transponder transponder sendiri pada versi 22 November ini khusus 22 November mulai ini yaitu 3873 horizontal dan 3200 untuk SD SD adalah standard definition untuk yang HD nya yaitu 3878 horizontal dan 3200 untuk untuk high definition nya oke jadi untuk cara yang pertama saya tidak menggunakan ini ya saya tidak menggunakan ini cara yang pertama yaitu dengan cara kita memanfaatkan remote ini dengan cara auto scan secara otomatis ya pertama untuk tampilan seperti ini kita exit dulu menggunakan ini tombol exit nah seperti ini lalu kita tekan tombol menu yang ada disini ya kita tekan tombol menu nah setelah tampil seperti ini kita gunakan volume volume kanan ini ini yang yang aktif yang aktif untuk menu yang aktif yaitu yang instalasi coba jika saya turunkan nah seperti ini ya jika seperti ini nah disini akan jika saya turunkan disini akan berubah lagi seperti ini ya jika saya tekan akan berubah lagi jadi pastikan menu yang aktif seperti ini ya pengaturan antena pengaturan motor dan daftar TP daftar TP adalah ini adalah daftar TP nya TP itu itu jadi yang pertama ini ya saya akan membuat scan auto auto ya auto otomatis ya untuk yang pertama jadi saya akan membuat versi 2 nanti yang pertama auto dulu jadi teman-teman bisa memilih salah satu ya mana yang Anda sukai ya itu terserah Anda jadi setelah seperti ini kita tekan volume ini ya volume kanan seperti ini nah makanya pengaturan antena menjadi kuning setelah itu kita tekan oke ya oke nah seperti ini ya karena teran 7 ini berada di satelit telkom maka kita turunkan menggunakan yang remat yang ini kita turunkan aduh sebenar maaf ada gangguan teknis karena mesinnya kurang sehat jadi saya matikan terlebih dahulu semoga terganggu nya ini tidak membuat Anda bingung ya jadi saya ulangi saya ulangi mesinnya saya reboot saya matikan terlebih dahulu karena tiba-tiba error sendiri nah saya tekan menu kembali ya saya tekan menu saya gunakan volume ke pengaturan antena setelah itu saya klik ok nah seperti ini jika sudah seperti ini kita turunkan menggunakan yang kursor bawah ini ya kursor yang bawah ini dan pastikan untuk disek aduh oke untuk pastikan untuk disek 1 kosong ya disek 1 kosong ini disesuaikan dengan para bola teman-teman semua ya jadi ini ada ada oke saya lanjut lagi ya jadi pastikan untuk disek 1 kosongnya ini sesuaikan dengan parabola anda yaitu dengan cara yang paling mudah jika channel lain masih nyala semua ya contohnya trantv antv yang lainnya masih nyala berarti untuk disek 1 kosongnya tidak perlu dirubah untuk disek 1.1 ini tidak usah lalu setelah seperti ini kita arahkan ke mulai mencari yang paling bawah ini ya menggunakan ini setelah itu kita geser menggunakan volume yaitu di buta ya disitu kan buta kan ada pilihan utp multi tp ya super blind satelit multisat kita pilih yang buta menggunakan ini ya setelah itu kita klik ok maka mesin secara otomatis akan mencari channel yang hilang jika sudah seperti ini maka kita tunggu ya progressnya untuk progressnya yang disitu kita progressnya kita tunggu sampai 100% maka jika sudah sampai 100% maka nanti channel yang akan hilang atau channel yang hilang pasti akan kembali lagi ini adalah cara yang pertama itu otomatis muncul sendiri channel-channel yang hilang akan muncul sendiri nanti secara otomatis akan muncul sendiri kita tunggu sampai 100% jika sudah 100% maka channel akan muncul kembali oke ya jangan lupa minta dukungannya selalu untuk tekan tombol subscribe dan lihat video ini sampai selesai ya jangan di skip karena jika anda skip pasti akan kehilangan informasi-informasi yang yang sangat berguna ya tentunya kalau anda skip maka otomatis ya maka otomatis nanti anda tidak bisa tidak mengetahui karena ada informasi yang hilang dari video yang anda skip oke rang 7 sudah tampil tuh seperti itu ya rang 7 sudah tampil sudah tampil semua ya kita tunggu sampai 100% ya sudah 75% oke jangan lupa sobat ya yang belum subscribe untuk subscribe ya minta bantuannya untuk menumbuhkan channel ini lebih besar lagi yaitu dengan cara subscribe like share dan komen pada video ini agar saya selalu bersemangat memberikan video-video tutorial ya video solusi dari masalah-masalah yang sobat-sobat alami ya apabila anda mempunyai masalah seputar elektronik satelit tv parabola atau apa anda bisa request ke saya kalau saya bisa ya akan saya usahakan untuk membuatkan video seperti ini yang sudah sudah 98 sudah 100 ada keterangan menyimpan nah jika sudah seperti ini kita tekan exit ya ini ada tombol exitnya kita tekan tombol exit nah kita tunggu ya coba kita tekan ok saya akan mencari teran 7 teran 7 nah teran 7 ini oh ini teran 7 yang lama maka dia akan tidak ada signal ini teran 7 yang lama ya tidak ada sinyal kita saya ok lagi coba ini ada teran 7 lagi ini teran 7 yang baru frekuensi yang baru nah sudah keluar kan nah sudah keluar ya oke ini adalah cara yang pertama untuk cara yang kedua lebih simpel lagi cara yang kedua lebih simpel lagi yaitu dengan cara kita memasukkan transponder ini yaitu caranya kita menggunakan menu lagi menu kita geser menggunakan volume kita turunkan ke daftar TP ya lihat video ini ya kita turunkan ke TP seperti ini nah setelah TP seperti ini kita masukkan ini Anda bisa memasukkan salah satu ini ya sesuai selera saya akan memasukkan yang yang high definition ini yaitu dengan cara aduh oke jika sudah seperti ini ya saya akan memasukkan transponder yang high definition yaitu dengan cara kita manfaatkan disitu ada tombol merah tombol hijau tombol kuning dan tombol biru disini juga ada tombol merah tombol hijau tombol kuning dan tombol biru jadi kita mengacu pada yang ada disitu ya ada di layar jadi saya akan menambahkan ini yaitu dengan cara yang disitu ada keterangannya tambah yaitu menggunakan tombol biru jadi disini kita tekan tombol biru ya tombol biru ditekan nah akan tampil pop up seperti ini ya kita masukkan yaitu frekuensinya 3878 yaitu dengan cara menggunakan ini ya langsung kita tekan aja disini 0 dulu 0 ya 3878 nah jika sudah seperti ini kita turunkan menggunakan volume down ini horizontal disini juga horizontal langsung kita turunkan lagi disini untuk simbol ratenya disini 3200 disitu masih 1000 ya kita kita buat juga 0 3200 jika sudah kita kita turunkan lagi dan kita tekan ok TP sudah ada ya berarti kalau TP sudah ada berarti di transponder ini sudah ada kita tekan ok aja nah kita cari ya 3878 katanya sudah ada 3878 berarti yang mendekati kalau tidak ada 3878 kita mencari yang yang mendekati dengan angka 3878 yaitu kalau tidak salah ini ini 3877 ya 31 ribu kan beda sama ini tapi disitu ya untuk keterangan quality nya sudah ada signal 73% ya coba kita akan mencari dengan frekuensi yang 3877 untuk yang disini 3878 ya beda tapi hampir 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 sama jadi kemungkinan ini yaitu dengan cara disitu ya oke yang untuk disitu ada tombol hijau yaitu keterangannya adalah cari jadi kita tekan tombol hijau seperti ini ya kita tekan street nah jika seperti ini kita klik ok kita tunggu ya apakah keluar peran 7 nya kita tunggu sampai selesai ada tadi gak ada tadi ya kita ulangi lagi ya soalnya saya gak melihat kita cari cari ok apakah ada tadi saya lupa saya gak saya gak melihat oh ya ada ya peran 7 peran 7 oke kita klik ok karena sudah keluar disitu kita klik ok setelah klik ok maka peran 7 sudah pasti ada saya cari dulu saya cari dengan disini ya mana ya kita menggunakan tombol ini peran 7 oke sobat semua sudah ketemu ya kita saya sudah ke trans 7 sudah ke trans 7 nya ya ini yang tadi belum ketemu ya coba disini atau ACTV ya oke trans 7 nya sudah ketemu ini ya dengan frekuensi disitu 3877 ya yang saya yang saya scan tadi horizontal 3122 jadi tidak murni sama dengan yang saya tulis ini namun berdekatan ya angkanya berdekatan 3878 untuk yang ini 3878 ya 7778 yang simbol rate nya yang itu 3199 yang ini 3200 kan hampir ya itu di bawahnya ini di atasnya sedikit ya gak apa-apa oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel Madun Elektro dengan cara subscribe ya like share dan komennya supaya channel ini semakin berkembang dan berkembang oke jangan lupa dukungannya ya saya tunggu selalu oke cukup sekian semoga bermanfaat bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh